Intro Tak seperti di Amerika Huax dan Finah keok di Indonesia Sebelum dan selama pelangsung kampanye Pilpres 2019 Bahkan sesudah Pilpres pun kita mendengar pihak berwajib Setelah menangkap pengelola akun Mesos yang berkonten hoax dan fitnah Baik kepada pemerintah maupun pribadi Jokowi Sehari mereka bisa memproduksi 4-5 konten berisikan hoax dan fitnah Satu agun Instagram saja bisa berisikan 2 ribuan konten tersebut Coba bayangkan jika ada ribuan akun yang memproduksi konten hoax secara bersamaan Betapa riuh rendahnya media sosial yang penuh dengan hoax dan fitnah tersebut Salah satu akun media sosial yang suka mendebarkan hoax itu adalah Ustadz Tenggu Zulu Karnain Salah satu konten yang diunggah oleh Ayah Nain ini adalah mengenai Indonesia mengimpor ikan asing Dan unggahan ini sempat membuat Menteri Kelautan Susi Bujasuti meradan Karena sekarang di mana hasil ikan melimpah Tentu tidak ada lagi Indonesia mengimpor ikan asing Dan ternyata informasi hoax yang disampaikan oleh Ayah Nain itu terjadi pada tahun 2016 silam Berita hoax yang paling besar yang ingin menjatuhkan pemerintah Jokowi adalah Kasus penganiayaan Ratna Sarumpait Di mana Ratna Sarumpait dikabarkan telah dianiaya oleh sekelompok orang ketika Hendak kembali ke Jakarta melalui bandara di Bandung Bahkan Prabowo sendiri sempat melakukan konferensi pers mengenai penganiayaan Ratna ini Prabowo menuding pemerintah telah melakukan pembungkaman terhadap aktivis yang vokal Dan Prabowo menyayangkan seorang emak-emak yang sudah tua dianiaya sedemikian terlupa Sehingga mendapatkan lebam-lebam di wajahnya Akibat dari konferensi pers Prabowo ini Beberapa ormas dan aktivis akan melakukan unjuk rasa Membila Ratna Sarumpait Menuntut pemerintah segera menangkap lagu penganiayaan tersebut Namun apa yang terjadi? Ternyata tidak ada penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait Ratna hanya melakukan operasi plastik di salah satu rumah sakit estetika di Jakarta Coba bayangkan jika hoax ini tidak terungkap oleh pihak kepolisian Sampai pilpres usai Saya yakin Jokowi akan dikalahkan oleh Prabowo Tetapi kita masih mengucapkan syukur atas perlindungan Tuhan kebadan negara ini Tak sampai di situ setelah hoax dan penganiayaan Ratna Sarumpait terungkap Hoax bukannya menjadi errada Malahan tambah gencar dan masif terus-menerus disemburkan untuk menjatuhkan Jokowi Isu tenaga kerja asing Cina Tentang utang luar negeri Tentang PKI Tentang anti-Islam dan sebagainya Telah disemburkan untuk mendelegitimasi sosok Joko Widodo Semburan hoax itu sempat berjaya di Amerika Serikat Hoax itu terus-menerus dilakukan Akhirnya membuat Hillary Clinton berteguk lutut dengan Trump Dan Donald Trump pun terpilih menjadi presiden Amerika Serikat Hoax yang berjaya tidak hanya terjadi di Amerika Serikat Tetapi sempat terjadi di Inggris Ketika Inggris melakukan referendum apakah akan tetap bergabung dengan Uni Eropa Atau keluar dari Uni Eropa yang dikenal dengan nama Brexit atau Britain Exit Akibat sebenarnya hoax, rakyat Inggris pun memilih meninggalkan Uni Eropa Tetapi apa yang terjadi sekarang Inggris malah gamang untuk memilih meninggalkan Uni Eropa Ketika melihat ekonominya sekarang ini Melihat semburan hoax sangat berhasil di Amerika Serikat dan Inggris Membuat salah satu kandidat capras ingin mengadopsi strategi tersebut Diterapkan di Pilpres 2019 ini Make Indonesia Great Again adalah salah satu semboyan yang diadopsi Dari semboyan Trump yaitu Make America Great Again Serta cara-cara yang dilakukan oleh Trump dicoba untuk diterapkan di Indonesia Saya bersyukur rakyat Indonesia tidak segoblok rakyat Amerika Atau Inggris yang terpengaruh oleh semburan hoax tersebut Rakyat Indonesia ternyata masih waras dan bisa membitakan mana yang hoax dan mana yang kenyataan Meskipun begitu saya tidak menyangkal bahwa Masih ada sebagian masyarakat yang masih percaya akan semburan hoax tersebut Masih ada yang percaya bahwa Jokowi itu keturunan China Bahwa Jokowi itu beragama Kristen Bahwa Jokowi itu anti-Islam Dan yang lebih parah masih ada yang percaya bahwa Jokowi itu keturunan PKI Padahal Presiden Jokowi itu adalah seorang Muslim yang taat Lalu bagaimana sejarahnya Jokowi itu anti-Islam Jokowi itu Kristen apalagi Jokowi itu PKI Dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyayangi Indonesia Saya tidak tahu apa yang terjadi Jika sumber hoax yang memenangkan Pilpres kali ini Mungkin untuk Pilpres-Pilpres yang akan datang Hoax akan semakin menggila Karena mereka yakin menggunakan hoax akan memenangkan Pilpres Sungguh mengerikan bukan? Bukan begitu kurang-kurang Demikian ditulis oleh Kang Daniel Terima kasih Kang Bersih, jujur dan meragam Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia Timur Bersara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kejar Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Tentang Jokowi Indonesia kejar Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Dulu Maluku Utara di anak sirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak pembuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkan Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia Jokowi Jokowi Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Indonesia kerja Jokowi 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 Sengta anti-anti Jumadule Satrio Sejati Engkang bakal mimpin negeri iki Oralio, yo amung Jokowi Asale, sokak kudasala Wewe cile, mapan ongon deso Sesandingat, wong ure prakoso Mulungani, putuwe kagula Pancen iki, westekan jamane Rakyat kape, kudut di elengke Yen kepengin, kepenna uribe Orang mikir, sapeng harap bae Bareng-bareng, ayo donyawici Kuyob rukon, nyeng kuyob Jokowi Engkang pisau, dati no mersici Mimpen kabu, lo maju ning negeri Mimpen kabu, lo maju tu Jokowi, takk probably Kumunat kabu, lo maju Usbibati kabu, lo maju Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.